SD Negeri Kejawang, Kecamatan Seruang melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah. Di perpustakaan, siswa tidak hanya membaca dan menggunakan fasilitas yang ada, namun juga diajak belajar membatik. Diterima PLH Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Hajah Rohmah Hidayati, Senin pagi 11 September 2017, sekitar 100 siswa SD Negeri Kejawang, Kecamatan Seruang didampingi para guru serta peluhan anak didik kelompok permain amanah desa Tanuraksan Kebumen bersama-sama berkunjung ke perpustakaan milik Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kunjungan ini merupakan kegiatan wajib kunjung perpustakaan yang menjadi bagian inovasi milik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu program Kupu-Kupu Malam. Kupu-Kupu Malam ini merupakan akronim dari Kunjungi Perpustakaan, Kupunya Pengetahuan dan Pengalaman. Dalam program Kupu-Kupu Malam, siswa diajak untuk mengenal berbagai fasilitas perpustakaan, seperti ruang baca, ruang anak-anak, ruang audiovisual, serta ruang diskusi publik. Anak-anak juga diajak untuk mendengarkan storytelling dan berkunjung ke museum. Kegiatan ini ada berbagai unsur yang bisa didapat, yaitu pembelajaran anak, kebermanfaatan fasilitas perpustakaan terhadap proses pembelajaran anak, serta unsur entertainment atau hiburan untuk anak, karena di sini disajikan juga film. Berbeda dengan program inovasi Kupu-Kupu Malam tahun lalu, kali ini siswa yang berkunjung ke perpustakaan juga diberi pengenalan tentang berbagai profesi yang ada. Seperti kali ini, anak-anak SD Negeri Kejawang diajak untuk mengenal profesi polisi pamong peraja. Dalam kesempatan tersebut, Kupu-Kupu Malam juga memberikan pelatihan, berupa pelatihan komputer, serta memberikan pelatihan membatik. Asik, bisa belajar, bisa membaca, bisa menanggung pengetahuan.